Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Andalas Kibon Oke teman-teman bagaimana kabarnya Semoga tetap sukses sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Oke di kesempatan kali ini Saya akan mereview ya Hasil Dari setep batang ya Mungkin Teman-teman kalau sudah tahu Waktu Saya dapat ya Ini adalah Bahan dari melati Melati Bunga melati lokal ya Yang Sekitar satu bulan yang lalu ya Satu bulan setengah kalau tidak salah ini Ini saya dapat dari Mas Panjul ya Nah Seperti ini keadaannya Ternyata Sudah tumbuh ya Bahkan ini sudah panjang Ini juga Sudah panjang Dan ini juga Rimbun ya Ini Sedangkan karakter batangnya seperti ini Ini besar sekali nih Se Hampir selengan ya Selengan saya ini Hampir Ya Lumayan lah Karena bunga melati ya Susah Kalau Sebesar ini Dan ini Saya dapat dari Mas Panjul Atau tak Panjul Yang sudah bertahun-tahun Yang disana itu Sekitar 12 tahun katanya Dan ini Saya potong Pucuknya aja ya Nah Seperti ini Keadaannya Musim hujan Berkas dari musim hujan ya Tumbuh subur Alhamdulillah Dan disini Saya akan merapikan ya Sekedar merapikan Tunas-tunas yang kering ya Seperti ini Ini kering ini Kayaknya lo Sudah Ya Sudah membusuk Dan ini Kalau tidak Dipotong Nanti Takutnya itu Merantak seperti ini Ya Oke Saya potong dulu Nah Dan ini Daun-daunnya Yang Agak menguning ya Dan ini Saya biarkan dulu Seperti ini Nanti Kak Nanti Kedepannya Kan saya pilih ya Mana yang Bagus Sekalian Wiring ya Dan ini Karena ini Masih sangat Mudah Ini ya Luh Tunas-tunasnya Masih baru Seperti ini Hijau Ya Oke Sekedar merapikan aja Ya Nah Dan Karakternya ini Loh yang Kesan tuanya Yang bikin Wow Wah Dan Kalau sebesar ini Saya Saya rasa itu Memang butuh Bertahun-tahun Ya Dan jarang sekali Nah Ini Dari sini Dari sini Set Nah Seperti ini Ini Dari Bunga Melati Ya Sebesar ini Kita putar dulu Ya Ini Tadi Dari depan Ya Nampak Dari depan Kalau Dari belakang Seperti ini Dari samping Nah Dari samping Kelihatan Juga Dari belakang Juga Baik Ya Tapi Karena ini Kesannya Ini Melengkung Ya Dan sampai Seperti ini Loh Loh Saking tuanya Ini ya Loh Mengelupas Mengelupas Seperti ini Nah Wow Kesan tuanya Dapat Ya Mungkin Potong-potongan Yang lain Ya Di tempatnya Cak Panjur Itu Saya lihat Masih banyak Ya Dan sudah Bertunas Kayaknya Mungkin Suatu saat Bisa Bisa saya Manfaatkan Lagi ya Karena disana itu Cak Panjur itu Masih Sibuk dengan Pekerjaannya Yang lain ya Dia itu Juga Bertani Nah Nanti Mungkin Di lain waktu Saya akan Ambil ya Yang lainnya Itu Ya Seperti ini Besarnya Sudah Tumbuh Bahkan Hanya Pakai Media Air ya Ditaruh Di Air Itu Bisa Bisa Tumbuh Seperti ini Kita Lapikan Tunas Tunas Yang Mungkin Pucuknya Ada Yang Kering Oke Nah Bunga Melati 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 Lokal ya Yang Kemarin ya Atau Satu hari Atau Satu hari Yang lalu Saya Bikin Konten Dari Akar Dari Akar Bunga Melati Dan Ini Batang Dari Bunga Melati Setek Batang Nah Kelihatannya Ini Cukup Unik Kenapa Saya Bilang Unik Karena Gerak Dasar Dari Bahan Ini Sudah Prospek Nah Ini Sudah Melengkung Kalaupun Kalaupun Ya Nanti Bisa Dicangkok Di sini Juga Bisa Jadi Bokel Ya Nanti Nantilah Kedepannya Gimana Karena Ini Sudah Alurnya Ini Sudah Tua Sekali Seperti Oke Teman Teman Ya Mungkin Ini Bisa Meng Inspirasi Ya Meng Inspirasi Buat Pemula Seperti Saya Dan Bisa Jadikan Bonseh Kedepannya Itu Bagaimana Tergantung Pertumbuhannya Nanti Ya Oke Mungkin Sekiranya Cukup Sekian Ya Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Ya Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Mantap Hai Yer Hai Ti Hai